Kata Trump, ya oke-ke aja, tapi jangan keras-keras lah bro Jadi kan gue lebih terdesak, kata kata Trump Kata yang lebih terdesak lagi gue, bro, katanya Bener amat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemilihan Presiden Amerika seru ya Agak-agak gimana gitu Trump dan Biden Sebenarnya Kenapa alasan Trump bisa kalah? Lu mau tau gak? Setelah dia debat capres Dia ternyata dapet teman rahasia tuh Di sebuah warung popi Terus si Trump nanya sama Biden Gila lu bro Tadi lu nyerang gue di Tentang asasi manusia Biasalah bro Itu poin gue buat terdebat Kata Biden Emang lu gak banget bro Lu terlalu rasis Lu ribet Makanya gue serang kayak begitu Ya tapi jangan keras-keras lah bro Terus kata si Trump Lu juga Ngutip-ngutip Satir Nabi katanya Ya itu kan strategi gue bro Untuk merangkul Suara Tapi pelaksanasi nanti dilihat nanti Kata dia Kata dia Kata gitu ya Ah lu bisa aja bro Emang lu belajar dari mana bro Katanya Dari kerajaan sebelah bro Siapa? Mister nyebelin Yang nyebelin sendal dua itu Oh Gue juga udah belajar tuh Semarin gue sempet Belajar ke Londong Ngomong keras-keras Kata-kata kasal Gue pikir biar Gue viral Biar gue bisa Banyak pemilih Ternyata Salah gue Terus kata Biden Lu makan kue dading gak? Enggak gue gak makan Itu salah lu bro Coba lu makan kue dading Lu ngomong kasal juga Kelihatan Lucu Katanya Coba lu makan kue dading Mungkin lu gak terlalu kasal Kelihatan lucu Waduh Salah lagi tuh gue bro Yoi bro Makanya lu belajar Lu salah bro Makanya lu belajar memali Jadi untuk menghacurkan Arogan lu Jadi terlihat lu lucu Dan lu orang bersimpati Wah kata Trump Waduh Salah lagi bang gue Nah iya bro Lu salah lu pasti kalah Dan itu sebenarnya Alasan kenapa Trump Bisa kalah dengan Biden Oke itu aja cita dari gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh